Intro Menjelang lebaran tahun 2012, diperkirakan jumlah penumpang kereta api akan mencapai 1,3 juta orang. Tahun 2011 saja, PT KAI meraup keuntungan lebih dari 200 miliar rupiah untuk momen lebaran. Meski moda transportasi ini sudah menjadi favorit para pemudik setiap tahun, namun untuk mendapatkan tiket kereta api, calon penumpang masih saja berjuang ekstra keras, termasuk bersaing dengan calon. Padahal PT Kereta Api Indonesia mengeluarkan lebih dari 34 ribu tiket tambahan, namun hanya dalam beberapa hari saja tiket ini sudah ludes terjual. Calon pemudik pun tak punya pilihan lain yaitu berurusan dengan calon, meski harga yang dipatok calon mencapai 8 kali lipat dari harga normal. Dari manakah para calon ini mendapatkan tiket dan menjual kembali dengan harga selangit kepada calon penumpang? Tim kontroversi yang menyamar sebagai calon penumpang sama sekali tidak menemui kesulitan untuk menemukan calon di sekitar stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pada dinding loket tertera bahwa tanggal-tanggal favorit, yaitu mulai 5 hari menjelang lebaran, hingga 5 hari setelah lebaran, seluruh tiket kereta api dengan semua tujuan telah terjual habis. Tidak berapa lama berdiri di depan loket, langsung saja ada calon yang menghampiri kami. Para calon ini tidak bekerja seorang diri, mereka saling bekerja sama. Setelah menanyakan tanggal keperangkatan, lalu calon yang satu menanyakan kepada rekan-nya. Satu buah tiket kelas ekonomi dengan harga resmi Rp51.000 dijual hingga 5 kali lipat oleh para opor tunis ini. Tidak hanya satu, bahkan mereka pun menyanggupi jika ada yang ingin membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Aksi mereka yang bebas berkeliaran di stasiun ini diakui mendapat dukungan dari pihak PT KAI sendiri. Tapi kalau kayak gini enggak ketahuan sama orang lainnya? Kita kan dari dalam, mas. Oh dari, janya emang harga dua segitu tuh yang mungkin dari... Sudah beli kan sudah mahal sih, sudah? Oh beli semua. Sama orang dalamnya itu sudah mahal. Makanya enggak masalah ya kalau keliaran. Langgaran yang sudah mengakar hingga petugas pada level paling rendah menjadi persoalan yang sulit untuk membersihkan sistem transportasi kita dari para calon. Keuntungan yang dirauk dari cara menaikkan harga setinggi langit membuat para calon sangat menunggu datangnya musim pulang kampung. Ya, dua sampai tiga kali lipat lah. Tergantung hari juga sih. Kalau hari biasa, ya paling dua kali lipat. Kalau lebarannya gini enggak sih? Wah kalau lebaran sih, bisa berapa kali lipat? Bisa sampai lapan kali lipat, lima sampai lapan kali lipat. Tahun lalu sih sampai lebaran itu lima puluh sampai salatusan juta lah. Itu boleh dibagi gitu enggak sih? Ya, bersihnya ya lima puluhan lah. Hari biasa dikit mas. Kalau hari biasa kita untuk nyambung hidup aja. Sebenarnya kan kita daripada nganggur, nyalo gitu kan. Itu kan bukan perbuatan kriminal kan. Jadi ya kita jalani aja meskipun melanggar. Para jalo ini bekerja dengan sistem kelompok. Setiap kelompok menggunakan sistem joki. Sistem ini dipakai untuk menyiasati pembatasan pembelian tiket yang diterapkan oleh pihak kereta api. Yaitu setiap penumpang hanya diperbolehkan membeli empat tiket. Untuk itu, para jalo ini memasang beberapa joki untuk ikut mengantri agar bisa mengumpulkan tiket dari berbagai jurusan sebanyak mungkin. Tiket-tiket yang terkumpul inilah yang kemudian ditawarkan dan dijual ke setiap penumpang yang kehabisan tiket. Ya, kita kan gak hanya satu orang ya mas ya. Kita kayak gini kan ada, serangnya ada bandar, terus ada pengecer dan sebagainya. Nanti keuntungannya dibagi-bagi juga sih. Kalau berlaku gitu, nanti yang pengecer dapat fee berapa persen, berapa persen bagiannya gitu. Jadi, tergantung stok kita sih, kalau stoknya banyak ya untungnya gede gitu. Tergantung kekuatan modal kita. Dalam praktek penjualan di sebuah stasiun, setiap kelompok bisa memainkan sendiri harga tiket. Seperti yang mereka inginkan, tergantung kebutuhan penumpang. Besarnya keuntungan yang didapatkan membuat kelompok-kelompok ini tak pernah absen untuk melakukan bisnis ini. Tak heran, siapapun bisa menjadi calo dadakan. Ada banyak mas, ada lima sampai sepuluh lah. Yang itu bandar besar. Ada juga sih orang yang ngantri sendiri, buat dijual sendiri, ada alam itu dikit. Kesakan ekonomi kembali menjadi dasar dari praktek-praktek seperti ini. Apalagi ada celah-celah terbuka lebar untuk memainkan aksi ini, yaitu oknum PT KAI yang ingin meraup keuntungan lebih. Di sini kan kayak ada yang ngasih iuran gitu kan, itu kesalahan kita aja. Pedugasnya nggak minta, cuman dari teman-teman itu biasanya ngumpulin duit, dikasihkan ke oknum lah. Oknum-oknum yang mencari keuntungan lebih, namun tidak pernah ditindak tegas ini, menjadi sumbatan bagi setiap kebijakan PT KAI yang dikeluarkan untuk memberantas praktek ilegal ini. Tiket sesuai dengan identitas tempat, sesuai dengan identitas diri penumpang itu memang hal yang positif untuk mengurangi ruang gerak calur. Sepanjang memang calur tidak bermain dengan sistem orang dalam sehingga bisa tetap bisa mencetak nama dan sepanjang juga petugas kereta api itu secara konsisten dan tegas itu mengawasi kesesuaian identitas tersebut. Perbaikan dalam sistem perkereta apian ini tentunya tidak hanya sekedar di musim lebaran, tapi juga dalam sehari-hari. Ini mutlak diperlukan, mengingat kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2012, jumlah penumpang kereta api di setiap bulannya mencapai kisaran lebih dari 15 juta orang, dan terus meningkat hingga bulan Mei yang mencapai 17 juta lebih. Tercatat, dari Januari hingga Mei, jumlah penumpang kereta api mencapai lebih dari 83 juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan yang sama di tahun 2011. Bagi pemerintah sendiri, praktek calur ini memang menjadi kotoran yang paling sulit untuk dibersihkan. Selama masih tinggi permintaan, maka penawaran dari calur juga masih akan terus berlangsung. Ya, sebetulnya begitu antara penawaran dan permintaan diselesaikan, nah akan hilang. Tapi begini, saya ingin mengimbau, disediakan kereta api berapa banyak pun tidak akan cukup untuk 3 hari sebelum lebaran dan 3 hari setelah lebaran. Karena itu saya mengimbau, mohon tidak semuanya naik antara minus 3 dan plus 3 hilang. Nanti begini upanyanya, akan lebih sistematis dengan cara elektronik. Jadi orang beli tiket harus pakai KTP, kemudian ketika masuk juga harus pakai KTP seperti di pesawat. Dan ketika diperiksa ke dalam pakai KTP, nah itu calur tidak akan ada. Tapi masih dipersiapkan teknologi. Menggunakan teknologi secanggih apapun, tetap akan terjadi pelanggaran jika memang moral dan etos kerja dari si petugas masih rendah. Dan sementara menunggu itu, masyarakat tetap akan menjadi korban dari oknum-oknum yang hanya ingin memeras masyarakat pengguna kereta api. Tim Liputan, Trans 7. Terima kasih telah menonton!